Komika Kiki Saputri ikut berbangga melihat pencapaian prestisius yang berhasil ditorehkan penyanyi dandut Lesti Kejora di ajang pemberian penghargaan SCTV Music Award yang sukses digelar beberapa hari lalu. Di ajang tersebut, dia memenangkan empat kategori penghargaan sekaligus. Yaitu kategori video klip paling ngetop, lagu dandut paling ngetop, penyanyi dandut paling ngetop, dan penyanyi paling sosmed. Meski senang atas pencapaian besar yang ditorehkan Lesti Kejora, Kiki Saputri sejatinya tidak kaget atas hal itu. Karena menurut perempuan yang kerap miroasting tokoh nasional itu, Lesti memang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan. Lesti pemenang di semua ajanglah. Karyanya luar biasa, bakatnya luar biasa, ujar Kiki Saputri saat ditemui di Bilangan Pondok Indah Jakarta Selatan. Lesti pun dianggap Kiki Saputri sebagai bintang yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Tak sampai di situ saja, Kiki Salud akan kepribadian istri Rizky Bilar yang tetap rendah hati dan low profile. Dede orangnya memang begitu. Bukan hal baru yang diperbincangkan, kata Kiki Saputri. Pedangdut Lesti Kejora tak menyangka banyak kalangan fansnya yang hadir saat dirinya kembali mengisi acara di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Padahal, penyanyi yang akrab di Sapa Dede ini tak ingin berekspektasi lebih terkait kehadiran fansnya hari itu. Ia jadi semangat, ada perwakilan satu aja yang support udah senang, ini banyak banget, kata Lesti Kejora kepada awak media belum lama ini. Lesti mengatakan hal tersebut patut disyukuri. Mengingat, dia sempat vakum selama setahun setelah mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, bersyukur sekali begitu banyak yang mencintai, Dede dikasih kesempatan dan kepercayaan buat karya yang terbaik khususnya musik dangdut, tuturnya. Yang belum tercapai aja, kalau penyanyi konser, album ya doain aja mudah-mudahan bisa, insya Allah, sambung Lesti. Istri Rizky Bilar itu juga mengaku tak sulit ketika menjalani perannya sebagai penyanyi dan ibu rumah tangga. Dia berjanji bakal memberikan yang terbaik bagi karir dan keluarganya. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa disyukuri karena selain harus jadi ibu yang baik untuk anak, jadi istri yang baik untuk suami, karir juga harus tetap dipertahankan, kata Lesti Kejora. Di sisi lain, Lesti Kejora membeberkan alasan Rizky Bilar tidak menemaninya tampil perdana di televisi. Ia menyebut bahwa sang suami sedang ada jadwal lain. Kebetulan hari ini karena ada kegiatan lain, kerjaan lain nggak bisa hadir. Supportnya doa aja, tutur Lesti Kejora saat jumpa pers. Terima kasih telah menonton!